Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di davidbayu2 dan hari ini kita kedatangan my brother Iga Masardi is in the house my brother Iga Masardi mas David gila mas David show bisa mampir kesini suatu kehormatan terima kasih my brother Iga Masardi lu bela-belain dateng kesini terima kasih thank you mas gua biasa kalo ada tamu first impression dulu ga oke Iga Masardi ini pertama gua tau gitu jadi kayak kemarin misalnya mandiri foto siapa gitu pertama gua ketemu gitu kalo Iga Masardi tuh sebenernya gua ga kenal terlalu dalam dan mungkin disini akan mencoba untuk berkenalan lebih dalam lagi gua sama Iga Masardi tapi perkenalan first impression gua terhadap Iga Masardi itu adalah saat dia bersama The Trish and The Wild waaah ini yang lawas sih iya gua dari situ mas iya yang gua tau Iga Masardi sebelum sekarang Iga Masardi dikenal orang itu sebenernya gua taunya lu dulu The Trish and The Wild gua ngikutin lumayan lah dengerin lagu The Trish and The Wild oh thank you mas gitu dan ya itu first impression gua terhadap Iga Masardi kemudian kesini-sini gua makin sering ketemu tapi lebih sering ketemu di backstage ya karena Iga bersama bara suaranya iya iya gak gua pengen nanya pengen berkenalan lebih iya iya mas lebih dalam lagi nah dan kemarin-kemarin nih sempet apa ya gua main sepedaan iya nah disitu ada Iga Masardi jadi ketemu anak-anak ada Vincent ada Indra Jegel pokoknya stand up comedian semua ini kagak ada anak bandnya nih ada Iga Masardi lah untung ada Iga Masardi gitu di dalam satu gerombolan sepedaan nah disitu mulai gua agak lumayan sering ngobrol lagi dan sekarang gua ketemu untuk ngobrol lebih dalam lagi bersama asal mas my brother Iga Masardi Iga Masardi apa kabar? baik mas alhamdulillah Mas David apa kabar? baik sekali Iga Masardi tadi kan gua ngomongin tentang The Trish and the Wild iya itu tahun berapa sih? Trish and the Wild Trish and the Wild tuh 2008 ke 2010an lah rilis-rilisnya tuh 2009 sebenernya itu bertiga ya? bertiga bertiga tiga Masardi Remedy Waloni sama Andre Budi Kurniawan itu ngeluarin album ngeluarin album tahun 2009 satu album satu album waktu itu waktu itu satu album pas gua masih disana abis itu mereka bikin album lagi di tahun-tahun berikutnya lah oke Iga vocal apa itu konsep itu tuh vocal oh ga nyanyi malahan disitu backing-backing doang lah oke jadi sebenernya ada lead vocalnya ya ada ada Ega lu pernah manggung di Malaysia ga sih waktu itu? sama lu waktu itu itu belum kenal gua ngomong Iga Masardi iya naif manggung di Malaysia waktu itu ternyata masih sama Lim Kokwing ya? masih sama The Trish and Wild masih masih sama Trish and Wild lu udah ada disitu ya? ada mas kita ga ngobrol karena gua personally gua personally gua ya emang gua dengerin musiknya tapi secara personal gua belum kenal gitu oh waktu itu bareng kita ya? bareng mas waktu itu pokoknya gua nonton lu wah siapa siapa ya? sama naif wah gua mau nonton naif di Malaysia tapi itu kayaknya terakhir naif main di Malaysia deh sampe sekarang gua sama lain lagi tahun berapa ya juga ya? kayaknya 2010an mas 2010an 2010an 10an gitu ya? 2011 lah 2011 lah kayaknya gitu kayaknya ya dan gua pengen Iga menceritakan awal karir Iga abis The Trish and Wild awal sampe sekarang gitu buat ini deh sama gua juga gua pengen tadi kan sebelumnya apa? The Trish and Wild tapi sebelum The Trish and Wild apa sih lo? dulunya gimane? bisa tau musik tau ngeband atau gimane gitu awal awal sih ini mas gua 2006 tuh start start sebagai musisi jadi pekerjaan ya maksud gua sebagai profesi gitu yes 2006 itu gua main Top 40 waktu di cafe-cafe oke oh lo sempet main gua main Top 40 sempet band Top 40an? sempet ada nama band yang seringnya gak satu band ini? pokoknya tuh yang jaman-jaman itu lagi hot kan Ratu tuh Buaya Darat lah terus enggak maksudnya nama band Top 40 lo? namanya V-Band V-Band? V-Band masih ada gak sampe sekarang? udah gak ada oke tahun 2006an lo sempet Top 40an Boen Ratu gitu gitu-gitu lah pasal tahun itu lah terus abis itu 2006-2008an gua bikin Tristan The World Stop Top 2008 tuh Tristan The World ya Stop Top 40an 2006 Tristan The World ketemu dimana tuh? anak-anak? sebenernya temen SD gua itu semuanya Tristan The World tuh temen SD gua sama temen SMP gua lah oke disitu udah ketemu lagi lah nanti ketemu lagi terus gua ini emang pada dasarnya kan emang lebih suka mainin lagu sendiri kan kalo Top 40 kan emang lo mainin lagu orang iya ngulik lagu orang lah iya cuman disaat itu kan emang gua butuh duitnya kan iya jadi yaudah buat bertahan hidup segala macem terus bikin Tristan The World yaudah nih pertaruhan nih yaudah deh bikin aja gitu kan waktu itu masih umur-umur 20 awal lah jadi masih cuek cukup lah untuk umur yang coek terus udah 2009 rilis ternyata bandnya pecah lah gitu rame 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 dimana-mana yaudah akhirnya itu jadi pekerjaan terus kemudian gua di 2011 itu cabut cabut dari Tristan The World boleh tau boleh kenapa standard sih mas kayak ketidak cocokan visi lah gitu lah terus abis itu itu berarti Tristan The World itu lu berjalan sekitar 3 tahunan 3 tahunan tapi sebenernya itu band itu udah dari 2008an jadi 4 tahunan lah dan lu emang termasuk dari awal personalnya segitu-segitu aja iya segitu aja terus abis itu berapa tadi? 11 11 gua cabut gua masuk ke band namanya band pop jazz gitu namanya soul vibe kalo lu sempet di soul vibe juga? sempet sempet main gitar? main gitar aduh soul vibe itu yang kalo orang tau hits yang paling itu judul soul vibe 2000 anjir kok gua lupa sih anjir kan lumayan banyak tuh personil ini antartika iya banyak antartika antartika iya iya itu ada gua ada gua disitu yang sempet juga klipnya Dian Sastro itu bukan sih oh bukan ya bukan 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 kayaknya bukan sih terus abis itu 2011 iya itu nene 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 oh itu ada iya oke oke itu masuk soul vibe lu sempet berapa lama tuh? 2011 sampe 2013 ga lama oke kenapa ga lama? karena abis itu gua bikin barra suara di 2000 2000 barra suara tuh dari 2013an lah setelah lu dari soul vibe gua bikin lu create nyoba barra suara oke lanjut cuman itu transisi barra suara tuh kan baru rilis di 2015 jadi barra suara kan maksud gua band yang belum yang waktu itu kan belum serius-serius banget kan masih latihan-latihan aja gitu maaf yang gua tau barra suara itu inisiasinya sendiri emang dari lu untuk nyari yang pengen punya visi tuh kayak gini lu yes dan lu nyari personil-personilnya itu lumayan lama katanya untuk lumayan untuk jadi kayak assemble-nya barra suara sekarang itu butuh berapa lama? sebenernya kalo assemble-nya sendiri sih mungkin tahun-tahun pertama sih mas tahun-tahun pertama gua ngumpulin yang emang gua gua pengen nih karakternya begini jadi selama-selama gua ngeband dari 2006 tuh gua tuh selalu punya apa ya punya bayangan tuh gua pengen bikin band kayak gini nih yang ada di kepala lu harus kayak gini nih oke ya ada di kepala gua harus kayak gini nah cuman kan itu bertabrakan dengan ego-ego yang lain lah maksud gua ego temen-temen yang lain dan apalah segala macem akhirnya gua tuh tipikal yang kayak aduh ini ga dapet-dapet nih terus abis itu bla 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 gua cabut bla 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 gua cabut emang gitu terus akhirnya baru setelah itu gua mikir kayak ga bisa nih gua ga bisa gini-gini terus nih oke gua harus bikin sesuatu yang emang gua pengen yang emang gua mau akhirnya yaudah dengan segala macem itu 2004-2013 tuh gua tahun gua menikah tuh mas tahun gua nikah lu baru nikah tuh baru nikah oke baru nikah kan kerjaannya anak band kan ya iya 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 azir ini gua gimana ya cuman bisa ngidupin keluarga gua nih itu itu kan dan lu baru nge-create band juga kan berarti kan waktu itu belum jadi bandnya belum jadi iya baru nikah dan bandnya juga belum jadi belum jadi belum mau tau mau diapain belum tau sukses kan iya iya yaudah abis itu gua bilang ke waktu itu gua masih pacaran kan eh gua mau bikin bandnya gini gini karena gua gua ngerasa kayaknya gua gak dapet nih dari udah sekian lama gua gak dapet-dapet apa yang gua pengen iya istri gua bilang yaudah gua lebih suka lu punya api untuk usaha untuk bikin yang lu mau daripada lu jalanin semua setengah-setengah makanya that's good advice from your wife iya makanya langsung kawin oke mantep juga yaudah lu udah siap nih ya maksud gua gua waktu itu gak punya apa-apa kan terus abis itu yaudah yaudah tapi dia punya pekerjaan 2013 oke ini gua assemble band gua deh yaudah dengan segala macem apa usahanya akhirnya terbentuk lah bara suara seperti yang sekarang nih lu akhirnya yang namanya udah ketemu dulu atau gimana sejarahnya awal-awal namanya awal-awal tuh namanya bara doang mas oke karena tadi istri lu bilang mendingan api itu apakah itu jadi sesuatu kayak oh istri saya keren banget nih punya filosofi jadi api ini gitu nah waktu itu sebenernya lebih ke gua ada satu lagu judulnya pokoknya satu lagu itu lirik pertamanya kayak baramu padam lah terus gua wah ini kayaknya namanya kalau bara keren kali ya yaudah di barain dulu ya terus kemudian temen gua si hasif oke hasif for ringstone hasif for ringstone tuh dia kayak musik geek banget terus dia tiba-tiba ngasih ke gue link-link band yang namanya bara udah banyak ternyata oke udah banyak juga nih ya rusuh nih kalau misalnya buka kalau tabrakan namanya ya oke udah nyari-nyari apa ya bara apa ya cuman gua gak pengen ganti baranya terus bara ini bara itu terus kalau musik itu apa ya musik kan suara baraya juga ada kan refer ya iya terus kalau musik ini apa ya musik kan udah pasti notasi nada bara nada wah kurang kan apa ya apa segala macam cari akhirnya wah bara suara nih kayaknya enak nih enak nih secara rhyming juga gitu bener barah suara kayaknya keren nih udah nih yaudah barah suara anak-anak udah yaudah sikat udah abis itu latihan-latihan 2 tahun gak manggung-manggung 2014 itu latihan mulu 2 tahun tuh latihan latihan terus di create mulu ya berarti ya sama anak-anak dengan format yang awal sampe sekarang itu sampe sekarang godok terus ya gak manggung sama sekali kagak mau kagak mau karena gue tau gue pengen ketika ini keluar ini udah mateng gitu persis bagus sekali gak dalam hati kalo ada tuh kalo orang gue pernah denger gitu kalo mau bikin sesuatu tuh kadang persiapan musti ya minimal 2 tahun sampe lu bisa ngeluarin yang lu mau katanya sih ada yang bilang kayak gitu gue juga menjalankan kayak gitu misalnya gue bikin brand gitu itu emang 2 tahun gak godok ya lu 2 tahun juga nah cerita 2 tahun ini sebenernya ada trivia juga nih mas oke oke kenapa tuh ini 2 tahun nih gara-gara gue dengerin 1 orang temen kita gimana tuh gue waktu itu lagi lagi mau eh itulah persimpangan aduh gue ngapain nih gini 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 terus gue kasih denger 1 demo ke temen gue ini temen lu juga nih gue kasih denger ke dia wah anjing bagus banget nih gini 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 capek pokoknya dia bilang gini gak pokoknya lu latihan aja 2 tahun gak usah manggung bukan dia gak usah dia gak bilang gak usah manggung sih udah gak lu pokoknya 2 tahun insya Allah jadi nih oh gitu widi pura direja wehh drummer dari Malik and Essentials itu juga ngomong gitu ke lu ngomong gitu pas pertama kali lu bodog dulu 2 tahun lu jangan fokusin dulu aja disini itu dari widi ngomong gitu dari widi good advice widi ostradamus deh peramal bener banget sih terus 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 yaudah dari situ gue oke 2 tahun ya yaudah sip yaudah abis itu tapi ya sembari jalan sembari jalan sembari jalan akhirnya manggung lah di 2014 itu kurang lebih setelah 2 tahun akhirnya nyoba manggung panggung pertama di ada dulu tempat namanya Tocove itu kayak satu di Kemang ya iya di Kemang punya temen gue kan terus ya cincai lah kayak udah lu pake aja gak yaudah sip ayo alat-alat bawa sendiri semua gotong apa segala macem set up apa panggung jebret di videoin sama temen gue sama ada fotografer gue sekarang namanya Davian oke video lagu Apilantera 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 jebret upload ke Youtube ternyata kalo bahasa sekarang tuh viral wow jadi viral disitu kan jaman dulu kan ada social media kan ga ada instagram kan ada ep kan iya 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 wah terus apalah rame lah intinya rame terus kemudian baru dari situ panggung mulai berdatangan lah panggung-manggung kecil dulu mas iya 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 panggung kecil terus bla 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 lama lama makin lama makin lama orang seru nontonnya karena kan belum rilis sih belum padahal dari panggung dulu ya iya dari panggung abis itu baru sebenernya kita tuh harusnya rilis mungkin 2014an cuman karena ngaret 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 apa segala macem ya produksi kan lama ya bikin lagu ya manggung pecahnya itu pas bara suara kolaborasi sama efek rumah kaca ada di satu tau sih gue tau tau iya ada di satu video itu iya itu pecah tuh jebret disitulah gue barusan baru yakin kayak anjir nih ternyata insya Allah bisa nih gini kan gue baru tuh api kepercayaan gue baru wah blar gitu blar gitu udah disitu pas abis efek rumah kaca sama bara itu muncul di youtube pecah gak lama kemudian albumnya muncul gak lama selang beberapa bulan albumnya muncul jebret bagus gue timing banget berarti ya dan itu it's pure blessing sih mas maksudnya kayak gue selalu percaya itu trigger utama ya maksudnya yang jadi pemicu si bara ini ya karena sebenernya ini semua meleset dari timeline meleset dari recana awal tapi ya gak harus ternyata ternyata emang ada time yang lebih perfect lagi buat lo nah itu bukan manusia yang bikin iya kadang orang sangat concern banget sama tapi udah lah tapi kita juga gak sadar kita kayak kayak jalan tuh udah naturally kan naturally aja kayak ada yang arahin kita main bagus maksudnya main bagus tuh kayak kita ngerasa kita udah siap nih dan yang kita keluarin udah pasti kita udah enak duluan dah itu ya disitu ya trigger utamanya Alhamdulillah abis itu setelah 2015 roliin sampe hari ini itu ini wah itu cerita barasuara yang emang kalo personally band barasuara tuh generasi sekarang lah gitu kalo gue ngeliatnya ya anak-anak generasi karena gue kan anak generasi lama gitu gak jadi lu lu punya api estafet sebenernya untuk terusin yang tua-tua nih gak ayo lu gak iya iya mas itu dibara suara ya gue sih pengen next time sih anak-anak bisa perform disini juga kalo lu mau ngeluarin apa tapi gue mendingan ngobrol dulu sama iganya dulu biar kenal lebih dalam lagi gak lu katanya dulu sempet tadi lu bilang gua gua sempet demen bawain naif atau gimana lu gimana ceritanya mas ini gue jujur ya maksudnya begitu lu ngajakin gue ke Youtube lu nih gue kayak ajeng ini maksudnya gue agak starstruck sih nih mas maksudnya kayak beneran karena karena gue dengerin lu kan dari gue SMP kelas 1 gue inget banget tuh mobil balap SMP lu udah dengerin naif udah kan di Prambors dulu terus lu masuk MTV tuh iya kan wah ajeng nih ada di artist of the moon apa segala macem gitu-gitu kan terus yaudah emang emang gue suka lah suka plus sahabat gue yang namanya Ario Kiswinar yang fans buat lu Tadol tiga tadi ada sahabat dia nih namanya Aryo Kiswinar iya jadi dulu naif punya program namanya naif banget show di radio MTV tracks iya jadi kan suka ada SMS atau penelpon penggemar gitu lah atau ya pendengar pendengar nah kita tuh suka baca-bacain nama-namanya siapa nih dari Johnny atau siapa gitu ini ada satu nama buat anak-anak naif nih nongol mulu nih eh Ario Kiswinar jadi nama Kiswinar itu buat kita yang terngiang-ngiang wah namanya nih sangat catchy gitu gue sampe kapanpun nama anak-anak naif akan selalu inget dengan nama Aryo Kiswinar karena dia rajin banget itu nge SMS ntar tuh nelpon di acara kita dan ternyata doi satu bangku aman lu tadi sebangku emang sahabat gue dari SMA Ario Kiswinar Ario Kiswinar Ario Kiswinar anaknya lu cari sendiri lah lu cari sendiri lah gitu lah ada motivator top banget bapaknya hahaha iya nah itu gimana cerita tadi lu yaudah jadi emang emang apa ya ya gue berdua jadi kan dia ngefans banget kan oh dia ngefans banget naif dia ngefans banget dan dia ngefans banget dan dia ngasih tau gue segala macem tuh tentang naif oh dari dia informasinya tuh iya kemarin gue di ini telepon gue diangkat nih gue ngobrol sama Pepe sama David itu SMP SMA 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 abis itu gue kayak wah anjing nih orang freak banget nih freak banget nih dan terlepas dari orang yang emang unik gitu ya yaudah akhirnya dari situ terus satu waktu ya ada pensi gitu gue bawain tuh eee elektrified waktu itu ntar dulu lu pensi sekolah lu pensi sekolah gua SMA lu manggung manggung bawain electrified lagu naif judulnya electrified iya men naif aja ga pernah bawain itu gini ayo gua yang electrified yoi ada di album kedua dan ga pernah gua bawain lagu itu itu bukan album ketiga ya ketiga dua men ketiga mas elektrified tiga mas tiga ya tiga mas tiga inget gua lu bawain bawain gua what gua nyanyi berdua dia terus sama si Aryo ini iya dia nyanyi juga gua udah caur dia pokoknya maksudnya iya emang enak SMA lah enak SMA ngeband gitu gimana sih buain electrified buain electrified gua karena kan ga buain apa ya terus dia kan ah udah biasa kita buain yang gini 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 iya emang die hard fans gimana sih kan pengennya yang yang gitu kan yang yang jangan yang umum katalognya katalog B iya iya bener betul gua yang gini oh yaudah yang side B kalo bisa yang un-release udah gitu tuh yaudah gua main yaudah lah penontonnya kan juga kegede yang tau maksudnya jarang kan maksud gua yaudah tapi emang having fun dari situ apa setelah manggung gitu ya emang abis itu gua selalu maksudnya gimana ya kayak album yang nemenin lah album yang nemenin gua dari jaman-jaman SMA itu naif naif thank you jadi ada gua band kita ya naif berarti masuk dalam chapter hidupnya Iga masuk mas gua percaya buat semua musisi yang seangkatan gua juga pasti masuk mas ya salam deh buat Aryokis Minar ya Aryokis Minar oke itu tadi SMP lu ternyata SMA juga ya udah udah manggung bawain naif dan lu tadi karir dan sampe sekarang bara suara juga lu sedikit banyak banyak penceritaan ke gua disini juga gua baru tau gitu mungkin banyak juga yang yang detail nanti kita ngulik lagi gitu nih sekarang gua pengen ke ini sih apa ke karya lu yang sekarang sih sebenernya di luar di luar bara suara bara suara masih aktif banget sampe sekarang dan masih ngumpul lah anak-anak ya terakhir-terakhir gua liat masih online eh online lagi apa tuh istilahnya streaming dan terakhir gua nonton masih sama Kunto Aji juga itu keren dan sebelum ini ya kemarin awal pandemi lu juga bikin-bikin sesuatu nih bikin-bikin sesuatu sendirian ya itu gimana tuh gimana tuh jana ada gimana ceritain dong ga jadi emang awal pandemi kan kita semua adaptasi mas ya susah banget kan tuh untuk tiba-tiba stop semuanya gitu sampe sekarang ga masih pandemi ini bener iya bener-bener terus? dari awal pandemi tuh kayak gua bingung terus banyak yang stress juga kan kayak ya terus semua orang lah pasti ngalamin lah udah pasti ngerti apa yang gua maksud diantara keresahan-keresahan itu gua coba bikin lagu kan gua coba bikin lagu terus tapi jadinya tuh entah lagunya jadi marah atau lagunya jadi sedih gua jadi enak sendiri anjing gua jadi kayak gini sih nih maksudnya ya sebenernya kan meng-capture apa yang lu lagi rasain betul cuman akhirnya pas gua dengerin lagi lagunya jadi negatif ke gue kayak oh gua ga jadi seneng nih bikinnya gua jadi terlalu rumit lah jadi kayak meng iya jadi kayak mengumpat ya kayak gitu lah jadi kusut intinya terus satu hari gua lagi teras gitu ginjreng-ginjreng eh ketemu nih nada eh lucu juga nih nadanya oke nadanya nada-nada kocak simple gini terus ga lama gua njreng-gonjreng jadilah tuh notasi itu terus gua mikir wah ini nadanya lucu nih berarti kayaknya liriknya juga harus yang lucu maksudnya harus sesuai lah gitu terus muncul lah tiba-tiba ide yang yang menangkap soal kayak kondisi pandemi kita semua lah kayak ya ga bisa nonton secara gak intinya ya secara gak yang tadi kan lu bilang kalo orang kalo sekarang itu lu menangkap kondisi yang lainnya gitu iya dari kacamata yang lebih lucu lah gitu yang lebih menghibur menghibur kayak misalkan ya jadinya ya terus terus kondisi-kondisinya macam-macam kan tuh ada yang jadi ga bisa nonton konser ga bisa manggung juga ga bisa manggung ga bisa nonton bioskop bener weh kucing siapa noh kucing masuk kucing kawin oke terus lanjut terus ya abis itu ga bisa kerja tapi cicilan jalan terus terus keresahan-keresahannya gitu keresahan-keresahannya yaudah akhirnya gua jadiin tuh lagu krisis hiburan judulnya krisis hiburan krisis hiburan dari situ udah gua menceritakan apa yang terjadi dan ternyata responsnya orang-orang pada happy lah maksudnya gua terwakilin nih bahasa bahasa sekarangnya apa wah relate nih iya relate jadi gitu kan karena emang gua ngomongin hal yang keseharian dan gua nulis krisis hiburan tuh di luar kebiasaan gua nulis di baraswara style lu lu kesamping kan style gaya lu di baraswara iya kalo baraswara kan emang serius gitu maksudnya emang gua mencoba nangkep hal yang apalah gitu terus disini gua mencoba kayak gua pengen jadi kayak anak SMP lagi kalo bikin lagu deh maksudnya bikin lagu aja yang gampang yang gua happy yang se-fun aja gitu se-fun itu sejujur yang gua rasain dan akhirnya kemudian munculnya krisis hiburan ini jreng lu rekam sendiri semuanya lu rekam sendiri semuanya dengan bantuan temen-temen gua salah satunya si Rico ikut ya? Rico ikut di videoclipnya oh tuh videoclip tuh cuma nebeng doang ya anak-anak siapa aja sih ada Rico Rico, Petra Petra ada Junior Sumantri ada Abeng Alter terus ada ya itu temen-temen lu udah masukin terus ya udah akhirnya dengan segala macam kelucuan dan keringanan itu orang-orang happy lah nontonnya karena bisa menertawakan kesedihannya gitu itu baru satu lagu ya? satu sebenernya sih boleh dibocorin ga sih? dalam arti apakah abis ini lu mencoba untuk your own project? ya ya ada mas? ada? ada jadi ada ini belum dikasih tau yang lain-lain ya? belum oke spesial di David Bowen weee abis ini dalam arti mungkin ada karya-karya lain yang di luar Barra Suara yang emang yang emang bener-bener personalnya iga lagi nih meskipun di Barra Suara sendiri juga sebenernya emang itu personally emang lo kan? banyak kan emang gue yang bikin lagu di album pertama album kedua baru ngamak-ngamak sorry nih yang gue tangkap di Barra Suara kan as a lyric gitu oh iya ada dan wesh wesh dia mendal banget men anjing 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 gue gak ngerti hahaha gue gak apa sih nih orang apakah itu terpengaruh dari bokap seorang apa sastrawan ya sastrawan iya gitu? apa gitu? kayaknya sih ya mas ya karena kan emm gue tuh tumbuh dalam kultur ya bokap sebagai sastrawan ya maksudnya kayak ya beliau kan dulu kan koncoannya sama almarhum om frankie saya lah tua kan setau katanya apa almarhum frankie karya lagunya tuh adalah lirik dari bokap atau gimana sih ceritanya? gue agak gak gak terlalu inget maksudnya apakah bokap pernah bikin kayaknya sih pernah cuman apakah dirilis atau engga cuman yang jelas om frankie tuh emang sohib banget deh sohib lah udah sering lain rumah dari gue kecil gitu ya gonjreng-gonjreng gitu terus jadi emang gue ngerasa bokap kan juga teater juga terus nulis skenario juga jadi kalo dirumah tuh banyak ini mas kayak ya bokap literati eh literas literatur pasti banyak ya masuk buku-buku gitu terus dia sering nempelin ininya dia apa sajak-sajaknya dia dipigurain kayak gini cuman ini kan foto ini kata-kata kata-kata iya elah dan mau gak apa lu harus dalami artinya iya kan awal-awal sih kebaca juga kebaca juga dan kan bahasa sastra tuh kan kayak emang gitu maksudnya penuh dengan perempamaan lah terus ketika gue nulis lirik gue gak sadar awalnya gue gak sadar gue nulis lirik ya gue nulis aja pengen dari kepala gue yang gue pengen sampein dengan cara gue dengan dunia gue terus kemudian begitu ditaro di lagu dan lagunya dirilis sama orang orang baru berpikiran bahwa ih kok lalurit lagu lu bisa begini ya bisa begini wah ini maknanya apa segala macem pokoknya overwhelming lah oke buat gue pribadi itu bukan sesuatu yang aneh karena lu sehari-hari karena itu yang gue liat sehari-hari oh ternyata itu ya apa maksudnya ya gue baru tau dalam arti kenapa nih liriknya seperti ini ya iya gokil sih gitu oh ternyata emang udah udah inherit dan apa iya ter-remind lo dari bokap dari gue kecil mas jadi kadang tuh kalo misalkan temen gue lagi nginep di rumah nih kayak SMP-SMP gitu tiba-tiba kalo bangun pagi bokap gue lagi tidak mungkling wah ini bokap terus temen gue kan kayak uuh temen gue lagi tidur gitu uuh aneh apa tuh aneh enggak kenapa enggak umum biasa ini ngomong gue pasti pasti newoknya suaminya kenapa itu sama ibunya eh nangkain merahan malet padahal lagi ngelatih puisinya iya udah kayak gitu bokap gue jadi emang ya suka gitu lah maksud gue kalo gue gak aneh karena rumah gue udah begitu situasinya begitu itu ditaruh di dalam konteks lagu disebar ke masyarakat luas orang gue baru sadar wah ternyata rumah gue aneh juga dari lu tapi enggak sih maksudnya lu menerjemahkannya di lagu bener gitu ya berarti ya emang dari bokap untuk kayak gitu ya iya dan gue kadang ada sedihnya juga sih mas ada sedihnya tuh lebih ke ini sih kayak gimana ya kadang orang memaksa gue untuk menjelaskan maksud maksud lagunya supaya dalamnya nih maksudnya gimana supaya mereka mengerti dan itu buat gue kayak aduh sebenernya kalo lu gue kasih tau gue kasih tau jadi gak jadi gak spesial buat lu juga gitu kan maksud gue kan kayak biarin lah gitu ya kayak misalnya kita ngeliat lukisan abstrak gitu kan mungkin judulnya apa kan lu gak butuh dikasih tau tentang apa kan lu punya persepsi sendiri lu punya interpretasi sendiri itu yang bikin seninya jadi indah kan iya sudut pandangnya beda-beda nih asli mas kalo gue kasih tau sudut pandang gue ternyata beda sama lu ntar lu jadi malah nah nilainya berkurang sama lagu itu itu dia mas itu dia ya misalkan kalo misalkan kita dengerin lagu Beatles gitu free as a bird gue gak mau tau itu lagu tentang apa itu tentang apa cuman buat gue itu punya arti tersendiri dan itu sah aduh berarti gue salah nih kemarin bikin ya gak salah mas gak salah gak maksudnya gue jelasin lagu ini buat anak gue gila misalnya ah udah deh mendingan gak usah gue kasih tau dah di lagunya gak gak tapi gini maksud gue kayak ada ada lagu yang memang itu sebenernya udah terserah terserah penulisnya si creatornya si creatornya kalo emang jelas nih misalkan lagunya tentang buat anaknya anaknya ya sok atuh kalo mau dijelasin sesimpel itulah cuman ternyata orang punya interpretasi lain ini lagunya hubungan gue pacaran gue banget nih ini ya serah lu ini lagu buat anak gue sih bener ya gitu kan iya bener ya gitu tapi makanya yang tau aja lah untuk tau artinya biarin kalo gak tau ya biarkan dengan interpretasi masing-masing soalnya kadang-kadang tuh maksanya kadang-kadang kakak banget gitu bang apa sih maksud gue maksudnya apa kenapa nerimanya begini sih kenapa dia kata aduh asik asik gue bilang gedeh lu aturin sedih haji mo ini kan bukan matematika gitu kalo di kasus gue ya mas ya kayak misalnya kalo di naif kasusnya kayak lagu posesif ya itu kan sebenernya cuma hubungan dua personal gitu yang saling ingin memiliki gitu pepeng waktu itu bikin tapi si sutradara menginterpretasi lain kan gitu wah itu gila sih ya jadinya oh sifat seseorang kayak gitu di interpretasikan kayak gitu wah masuk juga ya gitu jadi lagunya bikinnya apa di sutradara interpretasinya apa jadi malah kayak gitu nah iya kan iya jadi luas kan sebenernya that's the beauty of it yes 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 jadi ya mendingan ya kalo si pembuat emang harus personal si creator ya personal feeling yang dirasainnya emang ditaro nih gue mau menceritakan sebenernya tentang ini iya tapi begitu dikeluarin udah udah masing-masing deh untuk menginterpretasikan asli mas asli gitu ya iya iya banget baru tau tentang sedikit kenapa kok liriknya anjing-anjing kini bocah ya wow ternyata susah nih hahaha iya 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 apaan sih orang ngomong apa sih gak jelas nih nggak mungkin pada pengen dengerin gimane kalo iya membawakan krisis hiburan di David by Youtube oh hahah mau ya boleh gak gak lu gua punya satu lagu nih mas oke jadi kita ganti aja krisis hiburan gak apa-apa ya oh gitu mhm kenapa ya karena gua pengen ngasih suatu yang spesial buat lo nih anjay jadi mendingin kalo krisis hiburan lu tonton tempat lain aja iga atau di channel lain gitu tapi iga malah mau ngasih spesial lagu yang belum pernah rilis aaah serius lu gak iya iya dengerin ya gua bikinin ter gua gak mau disini lu with your own gitar hahaha gua kasih pinjaman gitar gua deh iya iya gak main gak silahkan mainkan waduh thank you wah anjir gua di kasih gitar nih ini picknya kalo poket nih kak dulu gua ciao dulu ya iga masardi dengan lagu yang belum pernah gua denger mother and sister let's welcome iga masardi malam pun datang dan kau mulai tertidur padamkan lampu dan suara yang mengganggu alunan derai musim hujan wujan wajahmu menenangkanku dalam gelap di hari yang berat wuuu ketawamu di esok pagi kekuatanku memulai hari wuuu wuuu tak tahu kemana kita hanya percaya tertulis pasti jalannya hadapi yang menghalangi akanku hadapi perang dalam diam ku terasa memaksa kekuat nafas di lubwer nafas di hatapi musik wajahmu menenangkanku Dalam gelap di hari yang berat Tawamu di esok pagi Kekuatanku memulai hari Gila, boleh tau judulnya ga? Judulnya Tawamu di esok pagi Ga boleh kasih tau ya, buat siapanya boleh ga? Oh boleh boleh, kalo ini boleh Ya kalo ini emang gue tulis tentang anak gue sih Anak lo dua putri, namanya Chiara dan Prisma Jadi emang gue tulis ini tentang mereka Maksudnya ya pasti mas David juga paham Kalo anak tuh kan jadi energi buat kita bertarung di dunia luar lah Berjuang sampe blablabla segala macem Ini lagu tentang itu sih, bagaimana Kalo ngeliat mereka ketawa di pagi hari senyuman apa segala macem Itu bisa bikin gue jadi balik Oke fight lagi nih ayo gitu Man, tadi I personally Exclusive denger pertama Karya Iga Suka sekali dengan lagu tadi Aduh, thank you mas Very lovely, very lovely Very lovely man Thank you, thank you Rencananya Full music atau just acoustically nextnya gitu? Sebenernya udah jadi draftnya udah bisa Maksudnya udah emang full music Gue dibantu disini Songwriting sama Pamungkas dan yang ngeproducerin lagunya Vega Antares Wow, Pamungkas dan Vega Antares Pamungkas kapan-kapan mampir kesini bro Eh Pam Saya liat kamu sibuk dirumah bikin juga ya deh kayak Dan ini diproducerin juga sama Pamungkas Tadi lagu tadi Iya gue kayak co-writer sama dia lah Nice Itu Gue iya Ada bagian emang yang Ini gue suka style yang Cet-cet Itu Harus ada itu Gue punya lagu pasti gue suka sekali ada Nah itu tadi Iga Mas Ari dengan lagu barunya Gue Doain pokoknya Kedepannya Lu karya-karya lu Thank you mas Wins a lot Coming from you Lu Kalo secara Inspirasi Bekarya lu Dalam arti tadi kan bokap dalam inspirasi ririk mau gak mau Lu ada Bokap tuh meng-inspire lu secara gak langsung ternyata Tapi Musik Luar Atau band Atau apa yang emang Jadi Kayak Wah ini gue Ini banget nih Siapa ga? Kalo boleh tau Ya kalo Band-band luar Gue suka sama band-band dari Mali itu mas Jadi Mali Mali Oh iya? Iya Maksudnya itu Itulah yang salah satu nafasnya gue bikin pentatonic barang suara Afrikan rock itu? Iya Afrikan blues gitu keren banget mas Gue pernah nonton Youtubenya tentang Ada satu daerah di Afrika yang punya rock-rock psychedelic lama Itu yang tiba-tiba Sekarang udah Karena pemerintahannya atau apa Itu? Itu? Orang-orang itu Band-band itu Band-band Mali itu yang jadi Yang jadi kayak Lu dengerin banget Untuk karya-karyanya itu Salah satu ya Lu dapet dari mana ya? Kayak gitu gitu Kata lu kayak gitu Itu mah kayak dari Kalo sekarang udah gampang mas ya Oke Maksudnya dari Dari Youtube Dan lain-lain ya Search-search aja gitu Terus Ya dari situ Kok bisa dari situ ya? Aneh juga ya Maksudnya Ngulik band-band Mali gitu Iya Kalo gue kan taunya disini Mali Mali Tonton Amal Mali Ini disini Mali disini Lu malah nge-band Band-band dari Mali Itu gimana nih? Seru sih mas Karena itu Dia punya rock and roll Yang pakemnya Berbeda dari rock and roll Amerika lah mas Oke Itu yang akhirnya Fresh kotak gue Walaupun ya gue mendengarkan sekali juga Band-band Amerika Band-band Inggris gitu ya Ya kalo Band Apa namanya? Eh sorry mas Kalo band Amerika gue suka The Black Keys Kalo band Dan Inggris ya Led Zeppelin Gitu-gitu Yang emang band-band tua Iya Dan yang 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 tiba-tiba gue Tertarik sama Mali juga Wah Ini ternyata ada nafas yang gue dengerin dari band-band Amerika sama band UK Ada 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 percampurannya disini nih Kayak wah ini aneh banget Purbakala gitu kan Oke Terus sound-soundnya tuh yang Love yang jelek gitu Authentic lagi Iya Karena mereka kan sebenernya Gak punya Keterbatasan ya Iya Gak punya alat Tapi malah keren dengan Malah keren Dengan lofi nya itu Kayak lu bilang tadi Iya 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 Itu band-band dari Ada gak sebutin salah satu bandnya Dan banyak yang salah satunya gue suka Song Hoi Blues namanya Nama bandnya Nama bandnya Song Hoi Blues Iya Itu kalo dari musik kan gue situ Cuman sebenernya Kalo untuk lirik Gue justru Selain bokap Gue tuh look up sama band-band Indonesia justru Oke Iya maksudnya kayak Gue tuh suka banget liriknya mas Mas Boril Ariel? Mas Boril Iya mas Ariel Gue suka banget Terus gue juga suka liriknya Amat Dhani Gitu Walaupun dia pernah berantem sama bapak gue Cuman emang Tapi emang secara karya gokil gitu Terus Wah gue jadi pengen tau Gitu 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 Ya zaman dulu lah Gitu Terus Amat Dhani Ariel gue suka Terus Holil efek rumah kaca gue Tentu saja suka Dan Itu sih yang akhirnya Itu Itu kan kalo dibara suara Lo pake lirik Bahasa Indonesia Semua dengan bagus Dengan lirik Waktu lo di Trees and the Wild tuh Mostly Atau semuanya Inggris Semuanya Inggris tapi si Remedy yang tulis Bukan lo yang nulis Oh bukan lo yang nulis Karena gue gak bisa nulis lirik bahasa Inggris mas Sebenernya emang Kalo gue juga Susah Karena sehari-hari gue bahasa Indonesia Gitu ya Iya Makanya kagum juga sih Maksudnya bukan kagum juga ya Maksudnya kagum lah sama band-band yang bisa Bikin bahasa Inggris yang bikin bahasa Inggris Kayak Pamungkas bahasa Inggris sebuah Iya gitu Enak Nyimtain bahasa Indonesia Bener Eh dia ada di Indonesia nya gak sih? Ada Ya Ya ternyata kalo lo emang lebih Ngulik Apa Bisa Membikin malah bahasa Indonesia Dan inspirasi-inspirasi lo tadi Salah satunya yang Lo sebutin Tadi Dan Tadi judul lagu Apa jadi? Cahaya Tawamu di esok pagi Tawamu di esok pagi Aduh pengen dengerin lagi Gue pengen dengerin ntar aja deh Hampir hasil Hasil final Oh boleh Siap Gak Next time juga Kalo Barasuara punya project atau Terdekatnya apa nih? Barasuara atau apa? Kita sih lagi pengen workshop lagi Untuk bikin lagu-lagu baru lagi sih mas Kalo udah di total udah berapa album sih Barasuara? Dua Mau ketiga berarti? Oh sorry sebenernya udah ada tiga album Oke Nah sekarang mau lanjut ke album keempat berarti? Mau lanjut album keempat Tadi gue sempet Ada obrolan lo sempet marah-marah sama audiens Audiens lo Waktu barasuara manggung Jadi Apa Lo lagi manggung Tapi ada lagunya sebenernya Gak jejingkrakan banget Tapi ada audiens lo Penonton lo yang Stage diving aja Mau sih? Atau gimana sih? Ceritanya gimana sih? Jadi gini kan Barasuara tuh punya lagu judulnya Typhoon Albumnya tuh Lagu itu lagu slow banget Lagu sepi banget Dan lagunya tuh tentang memaafkan diri sendiri lah Oke Yang harusnya kita Mendengarkan lagunya dan menikmati gitu Dan disitu emang gue sering melihat Memang itu jadi Kalo di penonton itu jadi Sesi mereka Momen mereka untuk kontemplasi Momen mereka untuk merenung Apa segala macem Kayak gitu lah Nah satu waktu ini ada Lihat Kita manggung di satu tempat gitu Lagi enak-enak Kan lagunya kan Tempon itu cuma segini doang Duk 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 Terus lagunya juga cuman Duk 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 Terus lagunya halus gitu Tiba-tiba gue ngeliat Benar kejauhan nih Wah nih Dia kayaknya mau mosing Udah kan gue udah liatin tuh Sambil gini gini kan Wah Tapi lu sempet-sempetnya juga gitu ya Ngeliatin Gerak-gerik orang udah mau mosing gitu ya Iya kan gue juga nyanyikan Kadang-kadang ngolak kan Terus gue ngeliatin dari jauh Wah ini kayaknya dia mau mosing nih si kampret nih Udah Tau bener tuh Dia di Dia di Amat temen-temennya tuh Kakinya bentuknya V nih Ke arah panggung Gini nih Yoi Taduh Taduh Dia udah mau Udah Jadi lu panggung nih Nontonnya udah Iya Bentar mas Udah gapapa udah taro aja sih tuh Udah taro aja Biarin-biarin Oke oke Terus-terus Nah jadi Aduh Nah Udah tuh Jadi gue dari panggung ngeliat Selangkangan dia tuh Weh gitu Udah gini Udah gini Gitu kan Waduh mana ekspresinya Caur banget lagi gue kayak Wah Kepet nih udah bener kan Gue ngitung nih Tiga, dua, satu Kena nih Yang depan nih Oh penonton di depan lo gitu Penonton depan gue yang row-row depan kan Siap-siap kena palanya gitu kali ya Itu Dari kakinya gini nih ya Terus-terus Dan maksud gue kan kalo Oke lah kalo misalkan lo lagu lagi yang Dua-dua-dua-dua gitu Orang mungkin maklumnya Ekspresif ya Iya cuman Kalo gitu kan orang lagi pada Deng gini Gak siap lah gitu Gak siap tiba-tiba kan lagi Lu ikannya kita aja deh Lagi enak-enak gitu Pak Iya kan Dan itu akhirnya gimana Kena uding Si penonton itu Iya depan-depan Akhirnya jadi marah Yang depan Si penonton yang kena kakinya itu Jadi marah Jadi marah dan Maksud gue jadi kayak Ya lo emosi lah Mengganggu suasana gitu Oke Ya plus kalo kaki Orang kepala lo kan gimana Gimana ya Iya kan Kepala kada kaki gitu Wah Udah abis itu Mau ribut Gua stop Gua stop Gua bilang kayak Lu kalo mau kayak gitu Lu mesti tau juga dong Momennya gitu Lu mesti tau konteksnya juga Lu ngomong tuh Gua ngomong Udah sebel gue Orang lagi enak-enak Si anjing Lu berhenti dulu dong Berhenti dulu Berhenti dulu Sudah kayak Ceramak dulu udah Ceramak dulu udah Ya 30 detik lah gitu Oke Soalnya gua kasihan sama yang depan mas Sebenernya Gua kasihan lebih Lebih mikirin kayak nonton Men Ya jadi inget Gua Gua ngalamin jadi penonton Gua pernah nonton Oasis Di Ya di luar lah Itu terakhir lah Sebelum mereka bubar lah Anjir Itu Depan gua kan pager nih Yang paling depan lah Yang di depan pager Ini cewek Kecil Pegangan pager Sebelah-sebelah gua Bule-bule yang segede-gede anjing Badannya Kalau lagu pas lagi kencang tuh Oh Apa-apa Lu deh Segede-gede itu Depan gua Kasiannya kan cewek sendirian Gua malah ngelindungi nih cewek yang Hei Jangan Hei Kasian ini anak gua Cah ini Bule-bule emang Apa dulu ya Sekitarnya gua jadi Pegangan pager Ceweknya gini Hmm Gitu Gua nonton Gua jadi kagak nikmatin oasis juga kan Jadi jagain anak orang gua gini Hmm Nah itu kadang-kadang penonton emang Ya gitu Kita kadang gabisa nebak ya Iya mas Gua bisa memaklumi kalo emang itulah gua lagi kencang Iya Karena pas abisnya Tadi oasis kan kencang nih Iya Cuman kalo lagi yang Anggung ayam gitu kan Orang jadi Wah kurang nih Mas 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 Salah gaya mas Anjing loh Coba tuh Mosing slow motion Ya gitu Gak gitu Oke Jeleknya itu mas Mosingnya Jatuhnya juga slow motion Oh kenanya Wah Jadi kan Kurang nih Ya udah abis itu Tapi ya udah Abis itu Terus gua bilang pas lagu terakhir Nah Lu kalo mau loncat-loncat Udah disini Jadi ya gua fair juga Maksudnya Kalo emang lagi kencang Ya sok atuh gitu 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 Ada-ada aja Ada lah mas Penonton emang Kadang ngehe Kadang menyenangkan Tapi itulah Fun-nya Benar Lu harus ngerasain jadi penonton Kita performer Kita juga harus ngerasain Sebagai penonton tuh gimana Gue merasain Biar lu tau sebagai performer Gimana cara menghandlenya Gimana cara komunikasinya Lu harus ngerasain jadi penonton juga Makanya gua seneng banget Nonton-nonton konser ada di atara Penonton tuh Ya karena gua juga Performer gitu Jadi biar ada kayak Oh gini ya Oh kalo gua begini Enaknya begini nih Gitu Gak Ada mungkin Pertanyaan gua pribadi nih gak Ya Tadi udah Tentang pertonton Mungkin udah Udah lumayan ngobrol gitu Udah lumayan basi lah Kalo lu dijawab pertanyaan ini Sejarahnya gimana lu bisa Pakai batik Lu manggung gimana Gak Waktu itu sebenernya gak ada pikiran Gimana-gimana sih mas Kayak Sama baru suara ya Baru suara Kan Awal tuh gua bilang sama anak-anak Kalo kita manggung pake gimana Pake apa ya Maksudnya kostum gimana dipikirin ya Gua bilang gini Gua tuh suka sama flaming lips kan Ya Flaming lips itu kalo manggung Bajunya itu utuh mulu mas Jas putih Jas Itu Wayne Cone kan pake jas kan Terus ada si Apa tuh Basisnya kan pake baju tengkorak Oke Emang terus-terusan gitu ya Yang gua liat sih emang seringnya begitu Nah gua bilang Kita gitu aja Lu pake aja baju yang lu pengen Pake terus Ah Nah Pada malam waktu itu kita mau manggung pertama kali Gua cuman Punya kemeja warna ijo Meja basi lah warna ijo Sampai kemeja batik nih Pas mau manggung tuh Pas mau manggung Gua bilang sama anak-anak Eh Gua pake yang mana eh Kalo meja ijo nih Kalo batik nih Terus drummer gua bilang si Marco Lu pake apa kok Gatau Lu gausah pake baju gua bilang gitu kan Oke Oh Engga Dia bilang gini Eh Lu pake yang batik Pokoknya kalo lu pake batik Gua ga pake baju Oh yaudah gua pake baju batik Karena gua Jadi biar dia mengapai baju Jadi dia ga pake baju Cing juga loh Mendingan lu pake batik terus terus Ya udah Tapi bener kan Awal awal dia pake Abis itu lama-lama buka baju udah Pake baju gua pake batik Nah dari situ Sebenernya kan gua juga To be very honest mas Gua ga nyangka banget sih Maksudnya kayak Bara bisa jadi begini gitu Ya gua percaya musiknya Musik yang gua bikin sama temen-temen gua Gua seneng gitu Terbaik yang lu bikin lah Iya Cuman gua ga nyangka bakal begini Gata ada influencenya sangat besar gitu Nah terus Dari awal Dari gara-gara dari situ Videonya juga viral Kayak Wah ini orang Pake batik nih Awal awal lucu-lucu gitu Maksudnya kayak Apa aja lu pake batik gini-gini Tapi Akhirnya jadi Baru sore mana sih itu si Iga yang pake batik Nah jadi gitu Akhirnya gua pikir Hmm kayaknya bagus juga Lumayan jadi Trademark juga nih Trademark nih Sampai 2020 lu masih nanyain Iya Ternyata Ternyata gua juga ga tau ceritanya Iya Baru tau gua Jadi mungkin banyak yang baru tau juga Iya Gua salah satunya Oh itu sejarahnya Gitu Pake batik lah Alhamdulillah Pun Sampai sekarang pun Gua sempet lah kemari mencoba Mencoba Gaya lain Gaya lain Gak cuman kayak Gak dapet ya Gak dapet ya Gua udah nyaman Udah enak nih pake batik nih ya gitu Iya orang-orang juga Lu pernah dong Bareng sama Basuki Timbul Kadir Gua pengen mas Batik Basuki Timbul Kadir Gua marum Pak Basuki nya Ya Timbul nya juga Gak Gua pernah nonton Team Impala Opening nya lu Baru suara kan Iya mas Gila men Gua nonton tuh men Eh Dan lu pernah Team Impala belum ngetop Dia udah Ngobrol duluan sama Tiga Iya gak Iya mas Si Kevin Kevin Julio Julio Kevin siapa lu Jess Kevin Parker Kevin Parker Eh Team Impala tuh sebenernya Band apa Sebenernya solo proyeknya Sebenernya tuh proyeknya Kevin Parker Cuman dia mengajak kawan-kawannya Oke Itulah Pertama kali bangun Jakarta lu ketemu dia Gua ketemu Gua ketemu Gua ketemu Sebenernya waktu itu kan mereka belum ngetop-ngetop banget kan mas Iya main di Bengkel Bukan bengkel Bukan bengkel Bukan di life space itu bukan Bukan di bengkel Oh di bengkel ya Gua gak tau anjing Udah itu kan Gua sampe si Gua minta tolong si Hasif kan Orang dalem Sif Gua mau ketemu nih Sif Oh yaudah ketemu aja Santai banget mas Jadi gua Mereka soundcheck gua dateng nih Gua ketemu Mbak Sisi Ya juga belum ngetop banget Santai Waktu pertama Terus gua Gua masuk nih sama bini gua waktu itu masih pacaran kan Masuk ke ruang gantinya Tim Impala Ada manager apa segala macem Terus kayak Set list Lagu yang mana nih Yang ini aja nih Ngobrol Lu ngasih ide buat istilah gua apa nih Terus gua bawa gitar gua tuh Gitar telecaster jelek tuh Yang udah gua chat-chat kan Gua bilang Lu mau pake ga? Gua bilang gitu Kayaknya gua ga suka telecaster sih Oh iya 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 Dia reken backernya biasanya kan Iya dia reken backernya Oh iya gua gatau sih Apa terus Udah foto kan disitu Foto-foto 2010 Gua lupa 2000 berapa Terus udah Tiba-tiba ngetop banget kan Ngetop banget Terus Gua Lagi latihan sama anak-anak Anjing Terus si Ucup tuh manager gua Woy Tim Impala lu nih Gua bilang Ajing Openingnya Openingnya barang suara Gua lagi latihan sama anakku Anak-anak gua cuma gini doang Ya Allah ya Allah Eh lu kenapa Lu kenapa Ya Allah Gua ngasih gini doang Ngasih 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 capnya si Ucup lah Gua langsung heboh lah Berarti sebenernya Yang milih opening itu Tim Impala atau dari Kayaknya dari promoternya juga Terus promoternya ngasih tau nih Ada band ini mau ga Mau lah Ini waktu itu minta tanda tangan gua nih Gua kenal nih Bocahnya nih Bocah acu lu nih Udah Dan lu ketemu lagi yang pas Tim Impala opening ngobrol lagi Iya cuman kan udah 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 ngetok banget itu Udah ngetok Fotonya ga boleh Foto dari jauh tuh ga boleh Soalnya nyender gua kan Foto dari jauh Apus kan Ya Allah Ya Allah Udah segitunya ya Tapi sempet ketemu lagi sama si Kevin Ketemu Nah terus Dan di panggung dia ngomong nih Ya thank you to Iya itu Ngomong Baraswara salah deh Apa waktu itu dia ngomongnya Baraswari 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 tapi lumayan disebut lah Iya dia bilang kayak Gua sama Geralt gua lagi nontonnya Wah Anjeng Gua itu sebut deh Wah Baraswari ya Ya pokoknya dia bilang kayak Gua lupa bahasa Inggrisnya apa Pokoknya dia bilang Wah susah juga ya Kalo main abis band yang keren tadi Oh Give it for For Baraswari Wah cik Fuck Udah abis itu ketemu ngobrol-ngobrol Foto apa segala macem Itu jadi Hal atau malam terindahnya Baraswara lah Iya Iya storynya sih keren The big man Baraswara Dengan iganya juga Ga Kita udah mau Udahan ya ga Iya Tapi sebelum terakhir biasanya Kita disini ada permainan ga Apaan Ada satu permain Segment berikut ini namanya adalah Jambren Ngejam bareng David Yeay Jir Hahaha Iya 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 Udah tau ya gamenya Udah tau gamenya berarti Iga pake gitarnya Gua juga pake gitarnya Gua juga dah Biar kita Oke Gitar masing Megang gitar masing-masing Gawat Disini saya akan Sweet ya Bersama Iga Masardi Oke Yang kalah duluan Gitu Yang menang belakangan Kita sweet duluan berarti Nanti Kata-katanya apa Dua kalimat ya Berarti dua kalimat ya Dua kata Gua juga belum ada ide nih Apa ya Hahaha Oke Higa Masardi Kita masuk segmen terakhir Jambren Saya akan melakukan Sweet tuh bahasa Indonesianya Sweet ya Sweet Sweet ga sih S-U Pake W mas sweet kan Apa ke W Sweet Indonesia tuh Jeripol Pelunjuk Kelingki Oke oke Berapa kali? Sekali aja Pokoknya kalah duluan Oke Oke Haa Dua Gua kalah ya? Kalah Berarti lu kasih gua kalimat ga? Anjir Dua kata Bebas Sejeplak di kepala lu Terus gua bikinin lagu dari kalimat Yang Iga kasih secara dadakan Mbak Tahu bulat Gitu Berapa kalimat? Misalnya Dua kata Dua kata? Iya dua kata Ehm Oh anjir Hmm Ehm Ehm Udah Hahaha Iya engga? Ga usah pikir panjang panjang Oke Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan Wajibusaa Oke Lagunya Terserah gua juga aja ya Menteri Kesehatan Hahaha Menteri Kesehatan Di saat kita semua menderita sakit Dimanakah engkau menteri kesehatan Bapak menteri, dengarkan kami Oh Bapak menteri, dengarkan suara kami Kami hanya ingin makan dan berkegiatan Seperti biasanya saja Bapak menteri kesehatan Jangan cuma mikirin dirimu sendiri Apaan? Kasih judulnya menteri kesehatan, oke? Menteri kesehatan, gue apa ya? Oke, gue kasih igam Mas Hardy, judulnya Pandemi kamu Pandemi kamu Anjir Anjir Fuck Wah, ini absurd Susah kan lo pandemi kamu Wah, anjir Wah, anjir Ayo, igam, kamu bisa Ayo, semangat, igam, igam, bisa Oh, oke Pandemi kamu Tidak menentu Setiap hari Panik selalu Tidak menentu Kebutuhan banyak Pandemi kamu Pandemiku Ya, Pak Semuanya Pandemi kamu Pandemi aku Semuanya Pandemi kamu Juga Pandemiku Jangan khawatir Bila kamu sakit Karena kita semuanya Sakit bersama Pandemi kamu Pandemiku Juga Yeah Terima kasih hingga Mas Arnie, teman-teman buat hingga Mas Arnie! Pandemi kamu! Pandemi kamu, demi kamu, aku pasti datang. Oh, maaf! Oke! Oke! Terima kasih telah menonton!